Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku masih ngelanjutin dari video ketiap minggu lalu dan hari ini gue mau mengungkap beberapa bukti bahwa ketiap tidak sendirian di videonya so buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di description box di bawah so gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya kita mulai video pertama hari ini dengan ngebahas tentang video doi yang berjudul Cooking Brain in Waffle Iron and Eat It Plus Informations About Me gak lama setelah videonya mulai, Kate langsung mulai makan sampai di detik ke 42, persis di momen ketika Kate ini mau mengambil udang tiba-tiba ada suara seperti benda yang bergerak dan secara refleks, Kate ini langsung menoleh ke arah atas kamera dan berhenti sebentar perhatikan video ini baik-baik kejadian yang barusan langsung menimbulkan banyak spekulasi diantara viewersnya dan banyak diantara mereka yang yakin kalau di belakang kamera Kate ada seseorang yang mengoperasikannya orang yang ada di belakang kamera Kate ini mencoba untuk berkomunikasi dengan Kate dan Kate langsung merespon dengan menoleh ke arah orang itu tapi ada juga yang bilang kalau itu cuma suara ekor udang yang dilempar Kate anehnya, kalau itu suara ekor udang ngapain Kate pakai bongong sebentar dan noleh ke arah atas kamera dan arah yang dilihat Kate itu berlawanan dengan arah di mana dia melemparkan ekor udang yang tadi jadi menurut gue alasan itu gak masuk akal di video-video sebelumnya gue sempet ngasih lihat ke kalian beberapa suara yang ada di dalam video Kate dimana gue yakin banget kalau suara-suara itu bukan suara Kate dan di video ini di menit ketiga lebih 36 detik Kate kembali menulis sebuah pesan di bagian pojok kiri bawah videonya dia tulis, nobody is here while I'm recording video I'm alone seolah dia ini kayak pengen ngasih tau lagi kalau dia sendirian di ruangan itu tapi di menit keempat lebih 10 detik tiba-tiba kamera Kate ini kayak bisa geser sendiri dimana kejadian ini sama sekali gak pernah terjadi di video Kate sebelumnya kejadian yang barusan ya mungkin aja ya tripodnya itu geser sendiri atau mungkin si Kate ini naruh kameranya itu agak gak pas jadi kameranya agak goyang atau gimana tapi anehnya di video doi yang awal-awal itu sama sekali gak pernah kejadian kayak gini dan sekali lagi kalian bisa lihat sendiri setelah kameranya bergeser Kate secara refleks langsung lihat ke arah atas kamera di bagian akhir video di menit ke 12 lewat 59 detik Kate kembali menulis teks penutup dia bilang stop worrying about me and take care of yourself love you my friends subscribe to my channel if you want more videos yang artinya stop khawatirin gue dan jaga diri lu sendiri gue sayang sama lu semua subscribe ke channel gue kalau lu mau video-video lainnya terus dia kasih jempol pakai tangan kiri nah di momen terakhir dia kasih jempol pakai tangan kiri inilah viewersnya baru menyadari kalau ada sebuah luka di bagian jari telunjuk tangan kiri Kate ini karena di sepanjang video ini Kate itu cuma makan pakai satu tangan kayaknya dia itu dengan sengaja pengen nutupin luka yang ada di tangan kirinya ini tapi di akhir video dia gak sadar kalau dia ngasih jempol pakai tangan kiri kalau gue perhatiin sih lukanya itu kayak borok ya kayak bekas luka gitu tapi kayaknya masih baru sih di video-video Kate sebelumnya jari Kate ini gak pernah terluka yang pernah itu cuma di bagian bibir dan lengan bukan di bagian jari guys dan berbeda dengan sebelumnya kali ini Kate sama sekali tidak ingin menjelaskan apapun tentang lukanya yang baru ini oke sekarang kita pindah buat ngebahas video selanjutnya yang di upload oleh Kate dimana video ini adalah video terakhir yang di upload ke channel Kate Diap dan setelah video ini dia udah gak upload lebih dari 8 bulan yang membuat viewersnya jadi bertanya-tanya ada apa dengan Kate Diap? video terakhir Kate Diap berjudul I lose my food during this meal yang artinya gigi gue copot pas makan ini sekali lagi judulnya itu beda banget sama video-video Kate Diap pada umumnya Kate Diap selalu mengupload video dan memberi judul di videonya tentang isi makanan yang dia makan di video itu cuma ada 2 video Kate Diap yang judulnya gak kayak gitu dan video ini adalah salah satunya di menit keempat lebih 7 detik Kate sempat ngeliat sekali lagi ke arah atas kamera terus dia lanjut makan lagi dan di menit keempat lewat 11 detik dia kayak bengong sebentar sekitar 1-2 detikan gitu terus dia kayak buru-buru buat makan lagi tapi lebih cepet coba kalian perhatikan baik-baik di video yang tadi gerakan kepala dan tangan Kate itu aneh banget mungkin dia makannya ini dengan perasaan yang gak nyaman banyak yang mengira kalau Kate ini disuruh buat makan lebih cepet makanya setelah itu dia jadi makan lebih cepet dari sebelumnya gak lama setelah momen dia bongong yang tadi sekitar 10 detik kemudian tiba-tiba dia kayak ngangguk-ngangguk ke arah kamera ya kan? gerakan kepalanya tuh aneh banget seolah Kate ini kayak sedang berkomunikasi dengan seseorang ada yang bilang mungkin aja itu ngangguk karena dia sedang nelen makanan tapi kalau orang ngangguk karena nelen makanan menurut gue kayaknya gak cepet gitu deh ngangguknya sesuai judul persis di menit ke 5 lewat 33 detik Kate diap giginya patah kalau kata orang-orang tua zaman dulu nih kalau gigi patah itu artinya ada pertanda buruk seumur-umur nih gue gak pernah lihat ada orang yang giginya patah pas lagi makan apalagi yang gue lihat di semua video Kate diap giginya itu bagus banget guys bagus banget bahkan jauh lebih bagus daripada gigi gue kayaknya sih giginya Kate diap ini bahkan di finir buat kalian yang gak tau finir itu apa googling aja lah finir gigi itu kayak ya walaupun secara gak langsung ya itu kayak wajib gitu hukumnya buat youtuber-youtuber ASMR guys karena mereka di shoot mulutnya itu kayak close up banget jadi supaya keliatan giginya bagus itu mereka pake finir jadi giginya itu bisa keliatan putih banget dan rapi banget guys tapi di video ini bisa patah itu gak masuk akal menurut gue apalagi cuma gara-gara makan tapi emang sih Kate diap ini makannya gak kayak orang normal kayak orang kalap yang gak pernah lihat makanan lama gitu Kate bilang kalau yang patah itu adalah wisdom tooth atau gigi yang muncul ketika kalian remaja tumbuhnya itu di bagian paling belakang dari rahang manusia dan Kate mengaku kalau Kate ini sama sekali tidak merasakan sakit apapun ketika giginya copot dan gak lama setelah itu Kate makan lagi seperti biasa sampai di menit ke 20 lewat 13 detik pas Kate lagi nyobain buat gigi cangkang kepiting tiba-tiba gigi Kate patah lagi untuk yang kedua kalinya gigi Kate ini patah dan terbelah jadi dua bahkan dia sempat berhenti sebentar buat makan tapi walaupun giginya udah copot dua Kate ini sama sekali tidak memberhentikan niatnya untuk menghabiskan makanan yang aneh di depannya ngomongin soal gigi ada satu hal lagi yang menurut gua aneh banget dan gua sama sekali tidak menemukan penjelasan apapun tentang keanehan ini kalau kalian amati di bagian belakang tangan kanan Kate ada kayak sikat gigi yang dibendet ke lengannya gitu nah itu gua gak tau sebenernya tujuannya doi ngelakuin hal itu apa apakah cuma buat mancing-mancing komen dari netizen supaya komen di videonya itu banyak atau doi ada maksud lain setelah gua cari-cari pun gua sama sekali gak ngerti itu maksudnya apa oke sekarang gua pengen ngebahas pesan yang paling terakhir yang diberikan Kate Diab untuk viewersnya kita lihat sekarang teks di bagian akhir video di menit ke 18 lewat 57 detik ketika dia lagi makan kepiting dia tulis so hard to get the meat but the reward is so delicious artinya sulit banget buat dapetin daging kepitingnya tapi itu sangat enak di menit ke 19 lewat 6 detik dia tulis oh my god I can die in peace after this bite nah disini yang aneh gua ngeliat banyak banget orang yang ngertiin kalau ini adalah pesan terakhir dari Kate Diab dimana dia pamit kalau setelah video ini mungkin aja dia mati ada juga yang bilang kalau ini adalah kode dari doi kalau setelah video ini dia akan digunuh sama penculiknya padahal menurut gua kayaknya maksudnya Kate itu bukan itu ini tuh kalau menurut gua kayak perumpamaan ekspresi aja guys ya kayak food vlogger food vlogger sekarang aja gitu kalau abis review makanan terus itu enak banget biasanya kan dia bilang kayak wah ini makanan enak banget guys sampe mau meninggal rasanya nah kayak gitu jadi menurut gua apa yang dikatain Kate ini cuma perumpamaan ekspresi aja oke di video yang terakhir ini semakin banyak kejadian aneh yang terjadi di video Kate Diab apalagi video ini adalah video terakhir yang di upload oleh Kate Diab sebelum dia menghilang sampai hari ini banyak orang yang berasumsi kalau Kate ini sekarang udah mati ada juga yang bilang kalau Kate Diab ini gak upload video lagi karena dia udah berhasil kabur dari penculiknya sekali lagi semua yang gua sampein tadi itu cuma asumsi ya guys jadi belum ada bukti konkret yang bisa ngebuktiin apa yang terjadi ke Kate Diab dari teori-teori yang tadi dan bisa aja teori yang lain Kate Diab ini udah males buat upload video lagi karena udah terlalu banyak netizen atau viewersnya yang mikir yang aneh-aneh tentang dia tapi menghilangnya Kate Diab dari Youtube ini justru banyak memunculkan detektif-detektif dadakan yang mencoba untuk mengungkap siapa identitas Kate Diab mulai dicocokkan dengan seseorang yang pernah hilang dan kasusnya viral di Youtube bernama Carly Busse sampai dengan atlet MMA bernama Joanna dan sebenernya Kate Diab itu nama asli atau nama panggung sih dan apa bener kalau Kate Diab di salah satu videonya dia pernah membuka penutup wajahnya pembahasan tentang Kate Diab ini belum selesai gue bakal lanjutin di next video so stay tune di channel gue subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan bye sub indo by broth3rmax